Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan beritahu kalian cara untuk menunyul aplikasi bass break versi terbaru yang sangat aman ya apa saya katakan aman karena disini saya sudah berhasil withdraw lebih dari 10 kali ya ini dia buktinya coba kita lihat ya untuk withdrawnya itu cukup dua hari saja video yang terbesar yaitu Rp28.447 hanya sekitar dua hari saja Oke dan bagi yang penasaran silahkan simak sampai habis ya dan jangan di skip supaya kalian paham dan tidak ada kesalahan langsung saja saya umumkan karena sudah mencapai 178 like ya kita dan langsung saja saya start untuk pemenang giveaway-nya ini bukan nomor telepon kita start lagi ya ini dan selamat kepada Desya Ratnasari Anda sudah menangkan giveaway kali ini ya langsung saya copy saja untuk nomor teleponnya kita langsung saja saya konsumasi untuk pembayarannya oke dan selamat ya bagi yang belum menangkan silahkan ikuti giveaway selanjutnya karena hadiahnya semakin lama semakin menarik ya sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe nyalain lonceng aplikasinya like dan share juga video ini ke teman kalian ya supaya teman kalian juga mendapatkan informasi terbaru dari channel ini oke dan disini itu poin saya masih berapa ini 6.300.000an ya atau setara dengan 89.000 rupiah dan disini itu saya mencapai level 5 ya dari level yang rendah yaitu level 1 dan untuk level 5 itu mendapatkan 45.000 poin untuk setiap teman yang diundang dan tonton yang sudah saya undang itu 240 teman ya terima kasih bagian sudah memasukkan kode saya oke dan langsung pertama itu kalian harus catat dulu kode referral fastbreak kalian ya ini dia kodenya silahkan catat terlebih dahulu oke dan jika sudah kalian catat langsung saja kita keluar dari aplikasi fastbreak ini ya dan kita seperti biasa supaya lebih aman itu kita harus paksa berhenti ya di aplikasi fastbreak ini dan jika mau lebih aman lagi kalian harus hapus data ya untuk hapus data ini tenang aja kalian bisa masuk lagi menggunakan akun yang sama ya pada akun sebelumnya nanti bagi yang hilang silahkan login lagi saja oke dan jika sudah dipaksa berhenti dan hapus data kita memerlukan suatu aplikasi yang bernama aplikasi ini bernama vibon gaga ya walaupun bahasanya bukan bahasa Inggris mainkan seperti bahasa Cina tapi namanya ini adalah vibon gaga bisa kalian download melalui link di kolom komentar ya dan nanti langsung saja tidak berlama-lamaan kita buka saja dan disini tampilan awalnya itu bahasa Cina nanti saya kasih tahu ya untuk cara merubah bahasanya ya pokoknya kita klik yang biru-biru saja dan geser dan klik biru-birunya lagi dan izinkan ya jika meminta semua akses dan seperti ini ya untuk tampilan awal aplikasinya menggunakan bahasa Cina ini oke dan untuk mengubahnya itu pertama kita klik gambar V ini ya lalu kita masuk ke gambar yang seperti ini di paling bawah ini lalu untuk menu bahasanya itu kita pilih yang persis di atas garis ini ya garis apa ini garis berwarna abu-abu dan kita klik saja lalu kita ubah ke Injilis ya bahasanya kita klik yang ini dulu aja karena saya tidak begitu paham ini sepertinya sedang reset kita skip ya kita disini sudah berubah menjadi tulisan biasa yang berbahasa Inggris yaitu Vipon Gaga namanya dan seperti ini dia sudah muncul YouTube dan Playstore nya ya jika yang bahasa Cina tadi sepertinya tidak ada YouTube Facebook dan Playstore dan langsung saja masih ada settingan lainnya ya yaitu kita masuk ke logo V tadi dan masuk ke menu settingnya ya dan kita masuk ke option rootnya rootnya kita matikan saja ya Restate letter dulu karena saya mau men-setting lagi ya dan settingan terakhirnya itu masuk ke menu font model ya font model ini langsung saja kita masuk ke font model ya nah font model ini menunjukkan HP kalian ya kita ganti dulu supaya tidak ketetek sembarang disini ada ww matte ada dan ada Xiaomi juga yang Xiaomi Note 8 vivo juga sebagai contoh kita coba vivo saja ya tapi itu terserah kalian oke dan kita keluar masuk dulu aplikasi ini supaya merestate secara manualnya kita harus restart dulu sesuai perintahnya tadi yaitu kita klik masuk itu dulu masuk ke info aplikasi dan kita klik dulu paksa berhenti ya untuk merestatnya supaya tersimpan memang sebenarnya cara ini agak ribet ya tetapi menurut saya ini lebih aman daripada cara saya yang sebelumnya karena ini lebih lengkap ya pengaturannya ada matikan lock ada matikan root ada ganti mark HP dan ganti email ya seperti tadi dia jadi lebih aman ini aplikasinya oke dan jika sudah kita masuk saja ke file transfer yang bagian bawah dan kita klik import ya dan kita cari aplikasi bus breaknya jika sudah ketemu langsung saja kita import disini sedang menginstal langsung saya skip dan kita masuk ke menu import complete yang ini dan disini sudah selesai ya bus breaknya sepertinya coba kita back dulu oke dan jika bus breaknya sudah terinstall langsung saja kita buka playstore nya ya oke dan kita klik sejin dulu ya untuk mendaftarkan akun Google yang belum dipakai di Google Playstore ini oke bagi yang seperti ini terus jantusannya cold mesikin bisa ganti menggunakan wifi ya karena disini menggunakan data seluler langsung saya ganti ke wifi dan setelah diganti ke wifi langsung kita coba ya oke dan disini sudah berhasil ya menggunakan wifi dan tidak menggunakan data seluler langsung saya isi saja menggunakan email yang berbeda dan untuk mengganti makanya itu mengganti keyboardnya kita klik keyboardnya itu dan ubah ke Inggris yang nomor 26 ya kita disini langsung ketik saja oke langsung saja kita next dan langsung saja kita masukkan sandinya oke dan jika sudah langsung klik next saja oke dan disini sudah berhasil login ya setelah itu langsung saja buka bus breaknya tetapi saya mau turbang dulu ya supaya aman dan langsung kita buka ya setelah mode terbangnya diaktifkan lalu dimatikan oke dan jika sudah kita bisa login dulu menggunakan Facebook atau Google ya selanjutnya silahkan masukkan kode referral kalian dan klik konfirmasi ya dan ternyata di update-an bus break terbaru ini agak ketat ya sistemnya harus memiliki 2000 poin untuk memasukkan kode referral jadinya saya belum bisa masukkan kode ya karena belum ada 2000 poin ya mohon maaf sekali oke begitu saja terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh